Saudara, ada begitu banyak pestiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami telah memilih tiga diantaranya yang menuai banyak perhatian. Dan inilah berita populer pekan ini. Informasi yang pertama ada sejumlah guru di SMP Negeri 2 Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang mogok mengajar dan memblokade pintu pagar sekolah. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar menjadi terhambat. Sejumlah siswa tidak dapat masuk ke dalam lingkungan sekolah akibat pintu pagar ditutup dengan menggunakan bambu dan batang pohon oleh sejumlah guru yang menggelar aksi mogok mengajar. Aksi mogok mengajar yang digelar guru SMP Negeri 2 Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, lantaran sejumlah guru menduga kepala sekolah menolak menandatangani surat kenaikan pangkat guru. Para guru pun kecewa dengan tindakan kepala sekolah. Kepolisian dari Polsek Bontoramba yang tiba di lokasi mengajak para guru untuk musyawara agar kegiatan mengajar tidak terganggu. Musyawara dilakukan dengan mempertemukan guru dan kepala sekolah Negeri 2 Bontoramba. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada permasalahan. Saya justru kaget, tadi waktu pertama tiba di halaman sekolah kok banyak anak-anak yang menumpuk. Saya lihat ternyata di palang, tidak bisa anak-anak masuk. Jadi saya kemudian bertanya, kebetulan ada satu pegawai, saya tanya, Kenapa ada masalah begini? Kenapa ada penutupan? Jawabannya dia bilang, karena katanya saya tidak menandatangani usulan kenaikan pangkatnya guru. Dan memang saya ingat ada guru yang saya tidak tanda tangani kenaikan pangkatnya. Karena? Kenapa saya tidak tanda tangan ya? Saya tidak tanda tangan itu hari karena guru ini hanya menyedorkan satu lembar. Satu lembar kertas yang judulnya berkas itu surat pengantar untuk usulan kenaikan pangkat. Lalu saya tanya ke guru itu, ini mana lampirannya? Mana lampirannya? Kan lampirannya ada dupa, kemudian berkas-berkas, misalnya sertifikat, tes kapal, dan seterusnya untuk menghitung angka keritnya berapa. Itu barangnya tidak ada. Jadi saya tanya, dia bilang, tidak ada. Jadi bagaimana? Jadi dia bilang, ada di menyebut satu tempat, saya bilang, kalau begitu saya lesaikan maki itu lampirannya, baru bawa ke sini, baru saya tanda tangan. Membuat aturan saya pakai perempuan sekolah, sudah jelaskan. Bukan saya membuat aturan tersendiri, tetapi saya itu prosedur, SOP. Contoh, ini mas ini, gurunya di sini, misalnya ada pengajuan surat-surat atau apa, dapat tanda tangan. Pak kepada sekolah, alasannya, kalau hanya pengantar, ya tidak ada lampirannya, saya juga tidak mau langsung mencetar-mencetar tanda tangan. Lampirannya apa saja, lampirannya itu perseratan, kita mau naik gulungan atau apa, tentu, kalau itu sudah ada lampirannya, saya akan tanda tangan. Selanjutnya ada pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Monumen Madala Makassar yang ramai diserbu warga. Bahkan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Saat pembagian kupon minyak goreng murah, warga berkerumun dan saling berebutan. Bahkan warga saling berdesakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Lantaran sulit diatur, pelaksanaan operasi pasar dibatalkan. Sejumlah petugas kepolisian dan TNIU terpaksa mengita seluruh kupon minyak murah yang telah dibagikan. Operasi pasar yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kabupaten Pindra ini untuk meringankan beban warga akibat naiknya sejumlah bahan pokok, terutama hingga kemarin. Sebelumnya terima kasih banyak, kami mohon maaf atas nama panitia, saya sebagai ketua umum, ini ketua panitia dan sekretaris panitia. Kami di sini sebenarnya punya niat baik untuk masyarakat, warga Pindra. Kami bayar kes itu minyak harga Rp14.000 per liter dan kami jual kembali ke masyarakat dengan harga Rp14.000 juga. Tanpa ada satu keuntungan pun, distribusi itu kami ambil sendiri pakai biaya akomodasi pribadi. Dengan harapan kami bisa membantu, membebankan warga masyarakat Pindra dalam hal kelangkaan minyak goreng. Tapi apalah daya karena hanya manusia biasa tidak luput dari kehilapan dan kekurangan, sehingga setelah melihat tidak kondusifnya suasana, saya berkoordinasi dengan pihak Polres dan Kepolsekwatan Sawito, salah satu tuan rumah dari kegiatan wilayahnya, dan memang sudah tidak memenuhi syarat protokol kesehatan, sehingga itu kami menunda untuk melanjutkan kegiatan ini. Informasi yang terakhir, ada petugas dari Kejagung dan Kejati Sulawesi Selatan yang menangkap buronan yang bersembunyi di sebuah rumah di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku ini merupakan buronan tindak pidana perbankan investasi ilegal. Buronan yang ditangkap oleh petugas Kejagung dan Kejati Sulawesi Selatan ini merupakan terpidana kasus investasi ilegal. Dalam putusan hakim pada bulan Agustus 2021, terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berupa investasi jasa keuangan ilegal yang mengakibatkan sejumlah nasabahnya mengalami kerugian hingga mencapai 131 miliar rupiah. Terpidana melarikan diri setelah mangkir dari panggilan jaksa eksekutor Kejati Sulawesi Selatan. Kini terpidana akan diserahkan ke Lapastan atau Raja untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Baik, teman-teman sekalian, bahwa tim Tabur Kejaksana Agung seorang yang kita Tabur Kejaksanaan Susel telah mengamankan BIT dalam perkara tindak berperubahkan dalam kali ini menurutkan investasi secara ilegal dengan kerugian nasabah sekitar 131 miliar rupiah dan dipusuh oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara. Jadi, terpidana ini diamankan di Jakarta Timur oleh tim Tabur Tangkap Murung Kejaksana Agung dan tim Tabur Kejaksanaan Susel. Dan itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian, sampai jumpa.